Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Prajui Bawa dari tim Leg Specialist Ada tiga anggota kita adalah Satu saya sendiri Prajui Bawa Kedua adalah Nidia Indah Ketiga adalah Sekatara Baik, saya disini Posisi adalah pro Terhadap pemberian remisi bagi Kepidana kasus korupsi Mari kita lihat remisi Pengertiannya adalah Pengurangan masa Menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana Dan anak pidana yang memenuhi syarat Diketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat 6 PP 32 tahun 99 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan hak warga binahan Setiap narapidana Dan anak pidana berhak Mendapatkan remisi terlihat dalam Pasal 34 Ayat 1 angka 6 PP 99 tahun 2012 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan hak warga binahan Pemasyarakatan Dari definisi tersebut Maka dapat dipastikan bahwa Remisi adalah hak terpidana Karena itu hak ini harus dihormati Khususnya hak terpidana Karena itu muncul Pendapat bahwa remisi Diberikan kepada pelaku Kasus korupsi Adalah tindakan yang benar Karena sudah memahami Aturan secara jelas Dan tidak menyadari bahwa Narapidana korupsi Juga adalah manusia yang memiliki Hak secara hukum Untuk mendapatkan remisi Atau pengurangan hukuman Karena remisi adalah Hak Maka negara Wajib memberikan dan melindungi Hak tersebut Meskipun Dia adalah narapidana Dalam kasus korupsi Mari kita lihat Prosedur pembelian remisi Dalam pasal 34 ayat 2 Dan ayat 3 PP no.99 tahun 2012 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan Dari pasal tersebut Menggariskan bahwa Ada dua syarat Yang pertama Berkelakuan baik Kedua Telah menjalani Masa pidana Lebih dari 6 bulan Ketika Dua syarat tersebut telah dipenuhi Maka remisi Boleh Dimiliki oleh Narapidana Korupsi Dari aturan hukum tersebut Maka dapat dilihat secara jelas Bahwa remisi bagi narapidana Harus diberikan Bukankah korupsi Juga manusia Yang memiliki hati dan perasaan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh